Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 106. Di sini ada tambahan atau tambahan keterangan tentang explanation text, text explanation. Nah, di sini ada strukturnya, ini ada mungkin judul ini ya, Bagaimana sebuah gunung api terbentuk. Dan ini fitur ketata bahasaannya. Nah, ada introduction, perkenalan, pernyataan, pembuka, terus ada sequence, bagian-bagian penjelasan, 1, 2, 3, dan penutup. Nah, di bagian linguistic fitur, fitur linguistiknya, ada diberjelaskan tensisnya apa. Ini term teknisnya, istilah teknisnya ya. Ini kata kerja tindakan, ini kata hubung, dan bahasa teknis. Ya, dijelaskan bahasa teknisnya. Ini kenapa berbeda dengan yang di awal, mungkin bagi kalian untuk bisa membandingkan nanti bagaimana menganalisa teks tentang earthquake, atau tentang gempa bumi, dibandingkan dengan bagaimana vulkano atau gunung berapi terbentuk. Nah, ini dia terjemahannya. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana gunung berapi itu terbentuk? Nah, sebuah vulkano atau gunung berapi adalah sebuah lubang atau jalur, atau sebuah bukaan pada permukaan bumi, yang mana memungkinkan bebatuan cair yang disebut dengan magma, vulkano atau gunung berapi terbentuk ketika ada sebuah retakan di dunia. retakan di kerak bumi. Di kerak bumi, jadi ada jalur seperti pipa, seperti tabung. Seperti tabung menghubungkan sebuah ruang magma yang berisikan bebatuan cair pada inti bumi ke kerak bumi. Jadi, terhubung antara permukaan dan ruang magma di inti bumi yang memungkinkan magma tersebut keluar. Ketika tekanan meningkat di ruang magma, gas dan abu ditekan keluar melalui tabung pada permukaan bumi yang dikenal sebagai vent atau ventilasi tadi. Magma merah panas yang keluar flow over. Flow over itu mengalir ke permukaan bumi disebut dengan lava. Yang mana ketika dingin membentuk menjadi bebatuan. Kenyataannya, pegunungan yang kita lihat sekarang bukanlah apa-apa, tetapi merupakan padatan lava dari vulkano atau erupsi gunung berapi sebelumnya. Nah, jadi itulah bagaimana sebuah gunung berapi terbentuk. Jadi, ada dua bentuk gunung, dua tipe gunung. Yang pertama gunung berapi, yang satu lagi tidak. Nah, ini gunung berapinya yang dibahas. Nah, itulah cara gunung berapi terbentuk. Nah, ini tabel 83 deskripsi dari teks eksplanasi. Nah, barangkali itu terjemahan untuk kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.